Tempo 24 jam, Polsek Gading Cempaka berhasil mengamankan remaja di bawah umur warga Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu. Ia terduga pelaku penusukan terhadap Fadli, 16 tahun, selasa 10 Maret lalu. Pelaku diamankan di kediamannya Rabu 11 Maret sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kapolsek Gading Cempaka AKP Husnul Komar mengatakan pelaku melakukan penusukan terhadap korban di Jalan Timurinda ujung Kelurahan Timurinda, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu. Penusukan sendiri bermula karena pelaku tersinggung dengan selisih paham yang terjadi antara korban dan pelaku. Ketika hari selasa kemarin, pelaku melakukan penusukan terhadap korban di Kecamatan Timurinda. Itu kejadian jam 13.30. Dimula, mengapa pelaku melakukan penusukan? Karena korban menegur salah satu teman pelaku ini. Dia menegur pada saat naik motor terlalu kencang. Sehingga si teman pelaku ini tidak terima. Dia memanggil pelaku ini. Kemudian dalam suatu tekat langsung menusuk ke korban. Untuk pasal yang dikenakan untuk? Untuk pasal yang dikenakan, Undang-Undang Darurat salah pemilikan senjata, juga sama kendungan juga umur. Atas perbuatannya pelaku dikenakan pasal berlapis. Di antaranya, pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat RI No. 12 tahun 1951. Dan pasal 80 ayat 2 Jopasal 76C Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun. FBL Mas Dito melaporkan dari Kota Bengkulu.